Intro Hai, selamat datang di iPods interview and podcast Dan kali ini aku kedatangan bintang tamu yang lagi viral Karena celotehan-celotehan dan mebeberkan semua bukti transfer Ke Pak Dodi Sudrajat Siapa dia? Kim Huat! Terima kasih Kim Huat sayang Kim Huat 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 Oke 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 Ya oke Sebelum kita ngobrol lebih jauh kita lihat artikel berikut ini Kita langsung ke artikel Ini di Sahabat Vanessa Angel muak dengan Dodi Sudrajat Bohong tidak di transfer uang Oke Kim Kantongi bukti kasus 80 juta Kenapa kamu akhirnya memberanikan diri untuk speak up? Ya karena dia juga berani main gila say Orang udah meninggal dibuka-buka aibnya Mending kalo aibnya ini bener Itu kan fitnah Karena saya punya buktinya Jadi saya akhirnya berani yaudahlah oke Aku hubungin temen-temen lama gimana nih kita speak up atau tidak Akhirnya temen-temen lama memutuskan untuk speak up Aku gandeng Kentaro dan Patrick Lawfirm Oke akhirnya kita speak up gitu Speak up kamu kurangin semua bukti-buktinya itu ya? Gak semuanya sih Ada beberapa yang memang tidak saya keluarkan ke publik Karena memang itu tidak boleh dikeluarkan oleh pengacara saya Oke Jadi sebenernya Pak Dodi ini apa sempat ada keluar statement Karena aku kurang begitu ini ya Kurang begitu tahu kalo statementnya dikeluarin atau nggak Dia pernah bilang kalo dia tidak pernah ditransfer atau dibantu hidup? Banyak dimana-mana tuh ada Terus kalo gak salah juga ada adeknya yang perempuan itu Dia bilang Saya gak pernah dikasih apa-apa selama kakaknya hidup Cuma dikasih kacamata satu kali Kalo gak salah itu ada tayangannya saya lupa dimana Itulah yang membuat saya juga akhirnya Oh ini trigger gue harus ngomong Sedangkan almarhumah itu kalo curhat ke saya Curhat ke Anggita Sari Masalah uang buat transfer adeknya lah Buat transfer keluarganya lah Dan itu ada semua buktinya gitu Makanya akhirnya gue ngomong, gue speak up, gue buka semua buktinya Oke Tapi ini yang kamu tahu soal 80 juta Itu apa gitu? Dan soal Pak Dodi yang minta transferan dari H.A. itu gimana? Oke kalo untuk yang masalah 80 juta Sebenernya gue gak mau bahas masalah kasusnya ya Karena sebenernya pasalnya kan juga bukan karena itu Karena UITE fotonya yang tersebar kemana-mana ya Nah itu dia di jebak Dijebak sama ada temennya dia sendiri Otak dalangnya itu adanya di lontong Pocong Gitu Pocong lontong yang membuat otak dalangnya dibalik semua itu Dia tidak ada jembatan untuk ke Yang menyebarkan foto itu Akhirnya dia gaet lah jembatannya nih Ada bridge nya diantara mereka berdua Yaitu si Alvina Dan Alvina masih hidup sampai detik ini Otaknya dari lontong Yang menjalankan Alvina ke Yang menyebarkan foto Yang menyebarkan foto si penyebar foto itu Itu akhirnya pada kasus 80 juta itu Bukan 80 juta nya yang dipermasalahkan Bukan prostitusinya Oke Tapi foto yang tersebarnya Gitu Oke 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 Jadi karena foto undang-undang ITE itu ya jatuhnya Karena kan foto ya vulgar banget ya Kayak gitu lah Tapi biasanya nih Emang Pak Dodi sering meminta uang atau Emang inisiatifnya Eca sendiri untuk membantu keluarganya Kalau untuk inisiatif sih ada lah namanya anak ya Ngasih itu berbakti lah sama orang tua Inisiatif ngasih 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 Tapi ada beberapa momen yang memang kayak dia tuh Minta Neng apa Neng apa Eca lah saya lupa Bisa kirim ga buat A Buat B Buat keperluan rumah lah Yang buat adeknya bersekolah Yang apa yang apa Itu sering terjadi Sebenernya kalo Untuk teman-teman lama gue juga yakin pasti tau Kayak Anggita Sari juga Gue yakin pasti tau Kayak kita misalnya lagi nongkrong dimana Terus tiba-tiba dibuka handphone Yang dibuka embanking Pasti kita udah langsung Ngapain sih buka embanking Ini mau transfer Adek mam Ada aja Ada aja pokoknya di transfer Itu kalo ga dikasih itu nyecer Nyecer nya itu gimana? Ya Kan di chat Kan yang di ses Bukti chattingan itu Ada beberapa kata-kata yang Gue ambil satu kata ya Yang katanya Ya soalnya kan tau sendiri Kalo ga dikasih Ini kata Eca kan Ya tau sendiri Kalo dia tuh ga dikasih Nanti berkoar-koar gitu Nah itu tuh Seperti apa gitu Ya jadi nyecer nya tuh kayak Neng ini kan buat keluarga Ini kan buat keluarga Ini kan buat adek Ini kan buat Ini kan buat Terus aja selama belum dikasih Gak mau tau Kalaupun masalahnya Itu kan Eca pernah ada di titik terendah dia Gitu kan Yang sama sekali ga punya apa-apa Nah itu gimana? Nah disitulah Deket-deketnya aku sama almarhumah Oh gitu Yang dia mulai kayak minta kerjaan Minta cari kerjaan Minta cari kerjaan Minta apa-apa segala macem Dari titik kehancuran itu ya Disitulah mulai deket Ya disitulah akhirnya Gue juga tau gitu Karena dia terbuka masalah finansialnya Terbuka masalah keluarganya Sedikit atau banyak Dia banyak kebuka Gitu Ada ga sih momen-momen yang memang masih kamu inget gitu ya Yang sedih gitu mungkin pada saat dia harus memperjuangkan keluarganya Ada banget lah Ya itu contoh yang 30 juta ya yang aku transfer 30 juta Itu sebenernya bukan transfer pertama kali 30 juta Itu udah transfer yang kesekian kali sih yang ga tau keberapa kali Biasanya almarhumah tuh kayak Mam aku boleh ga pake 1 juta Mam aku boleh ga pake 2 juta Boleh dan itu selalu diganti Terus tiba-tiba Saya ada job buat dia Lumayan fee nya juga lumayan gede Jadi awal mula 30 juta tuh gini Fee nya lumayan gede Nutup banget itu Akhirnya dia bilang Mam ini kan fee belum turun Job juga belum dikerjain Boleh ga aku pake 30 juta dulu Dia bilang gitu Oke saya tanya buat apa Dia bilang buat keluarga Saya kasih 30 Ternyata setelah saya kasih itu Dia ngirim bukti Mam nih udah aku transfer ya Ke keluarga ku itu Ada semua chatnya udah saya kasih ke Kuasa hukum saya Ke Bang Kentaro Itu udah saya kasih Jadi akurat banget nih Udah saya kasih Nah itu saya tanya Buat apa sih kok banyak banget Bukannya kamu juga suka ngasih Ya entah 5 juta atau 2 juta Berapapun itu kan judulnya ngasih ya Sesuai yang diminta gitu ya Ini kok sampai ke 30 Dia bilang alasannya waktu itu Kalau ga salah buat bayar sekolah Masuk sekolah Baru lulus SD mau ke SMP Bagaimana saya lupa Pokoknya intinya buat bayar masuk sekolah Sama buat kebutuhan keluarga yang lain Oke lah gua kasihin Namanya buat keluarga Nah tadinya Terus dia bilang gini Mam nanti Pas fee aku turun Mam potong aja langsung Kalau orang yang udah pernah gua pegang Dulu kan gua pernah megang-megang Beberapa artis ya Kalau orang yang pernah gua pegang Mereka tau cara kerja gua gimana Anggita Sari pun udah ngasih Klarifikasi udah ngasih Pembuktian gitu Bahwa Anggita kan juga pernah gua pegang Gua kasih job presenter Terhost TV dimana-mana Anggita juga pernah gua pegang Dan fee itu pasti Bayarnya ga mungkin Selesai syuting Apalagi TV lah lu tau sendiri Ya kan Bayarnya nanti gitu Itu anak-anak gua pasti minta Mam duluan dong Mam duluan dong Kalau gua mampu gua masih bisa Gua kasih duluan pasti Itu lah yang terjadi sama Eca Biasanya aku pun juga begitu sih Ya kan Kita kalau misalnya Kalau nungguin TV Kan bisa berbulan-bulan Ya kan Jadi biasa ditalangin dulu Dua minggu turun udah bagus banget kali Ya kan Seperti itu Ya iya Tapi kabarnya ini bukti-bukti sudah di tangan semua ya Sudah bukti-bukti semua sudah di screen record manual dari handphonenku Terus dikirim ke pengacaraku Udah di screen record manual juga sama pengacaraku Udah di print out juga sebagian Dan itu udah semua udah dipegang sama pengacaraku Karena dia yang ngasih arahan aku Apa yang boleh aku kasih untuk publik Apa yang tidak boleh dikonsumsi publik Jadi itu udah ada arahannya dari pengacaraku Biar ga salah langkah Oke jadi itu rekening-rekening bukti transferannya juga Oh nyata dong Ada semua sampe gua dateng Gila ya gua sampe dateng ke bank Mbak aku minta rekening koran bisa ga? Oh bisa kak Kapan? Bulannya gitu Oh engga mbak tahun sekian Hah? Itu orang banknya sumpah ya Orang banknya sebagainya Hah? Kok mundurnya jauh banget kak? Bisa ga? Kalau ga bisa gapapa Oh bisa bisa ini kebutuhan hukum soalnya Pengacara gua nanti ngomong kalo emang ga bisa Akhirnya bisa Oh Itu udah Ya ampun gua aja sampe dikata gila dikata gila Kali gua mbak Berapa tahun lalu gitu ya kan Eh berbok Ada gila-gila aja And by the way ini kita ada artikel lagi Napose Sampai rela gadaikan rasa malu Muncul bukti-bukti Vanessa Angel pada Dodi Sudrajat Ngemis-ngemis pekerjaan hingga utang Sana seni demi ayah dan adek Ini dari hasil yang Ini artikel dari hasil yang Kamu posting waktu itu kan Ada chattingan dia yang Ecah lagi minta kerjaan sama kamu gitu Ini sebenernya harus dilurusin sih Untuk hutang sana-sini tuh Aku tau banget Vanessa Dia tidak yang kayak Ini tagline-nya kayaknya terlalu over banget Dia tidak hutang sana-sini Dia itu Hanya ke aku Begitu Aku ga tau kalo di luar aku dia kayak gitu ya Tapi ke gue dia seperti itu Karena kita udah Ibaratnya udah Gue nih temenan sama dia grill ya gitu Gak perlu publik tau gitu Dan dia minjem itu Yang pertama kali dia minjem dengan nominal besar 30 juta itu Dengan alasan untuk keluarga Terus tiba-tiba keluarlah berita Tagline-nya kata utang di mana-mana Ya mungkin Memang Kita ga tau ya Cuman yang kamu tau adalah Mau minjem uang ke kamu Lebih sering gitu ya Ya lebih sering gitu Karena memang anak-anakku begitu Bukan Vanessa aja kok Anggita juga Semua rata-ratanya Anggita sehari juga sampe Kemarin sempet aku omelin Aku sempet live bareng sama Anggita Akhirnya aku Aku sempet tegur Lu ga usah dibuka kayak gitu-gitu Maksudnya Kayak dia akhirnya ngasih Iya kok emang Mamki itu begitu Gua tau mungkin Anggita tuh Sayang sama gua lah Belak gua Karena gua juga jadi riset apa isu gaenak gitu Gara-gara ini Nah tapi gua tetep Gua bilang Anggita ga boleh Nanti orang itu kan Maksudnya utang itu kan aib ya Kalau Ya ga mam Gapapa emang bener kok Emang aku bayar kuliah Ya apa sering pake duit mami dulu Kok kalo honoran belum turun Tapi kan aku ganti Oh yaudahlah gapapa Emang begitulah Intinya kan diganti Kalau Eca kemarin Pas mau ganti Gua tau kondisi dia lagi Di titik terendah dalam hidup Sedang Tidak memadai secara finansial Dan gua sebagai Maksudnya gua kan dituakan oleh Eca Jadi gua juga Menganggap dia anak gue Bahkan dia juga bilang Lebih sudi dari anak gue Daripada anak Pocong nonton Terus Yaudah Pas dia mau bilang Yaudah Mam nih aku ganti Dan gua tau Dia mau nikah Jadi gua pikir yaudah gausah diganti Neng anggap aja gua kondangan Udah selesai gitu loh Iya 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 Melihat semua hal yang Perih nih ya Yang dulu pernah dialami Vanessa gitu kan Yang memang Sebenernya kan Vanessa Waktu dulu tuh Kurang deket sama keluarganya ya Dulu sebenernya Deket Dan tidak pernah ribut-ribut Seperti yang sekarang Beredar nih beritanya Cuman makin kesini Makin kesini Semenjak ada penampakan Pocong Itu makin Udah lah makin kusut Yang kabur dari rumah Sebenernya gua tuh gak Nalar Pocong nonton Itu apa gitu Ada Pocong Penampakan lagi Makan lontong Mau buka puasa Anggap aja seperti itu Oh iya 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 Nanti netizen pasti nonton Komentar mereka pada pintar Kok apa itu Pocong Udah tau ya Yes Oke 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 Nanti aku baca dari Tapi terus abis gitu Oh jadi semenjak ada Ada Masuk Pocong Lontong Yes itu pokoknya intinya Dia jadi hubungan juga Jadi kurang baik sama keluarga Gue juga kaget sebenernya Kayak kemarin gue sempet ada Compress Gue tuh gak pernah mau diundang Dimana-mana gue Gak ada Gak ada Gak ada compress tiba-tiba Akhirnya gue memutuskan untuk Oke lah gue compress deh biar gue gak sampai Sana-sini sana-sini klarifikasi Gue compress Gue ngomong apa yang gue tau Gue omongin Dan sesuai porsi gue Nah ternyata Pada saat gue ngomong itu Rame nih di tiktok rame Pada ngetek kak Ternyata Kamu ngomong begini Ternyata Kak Eca pernah ngomong begini Dan gue baru tau Gue baru liat Eh gue sampe merinding deh Jadi pas gue liat itu Ternyata bener Eca tuh pernah ngomong Gue lupa di tayangan apa Pokoknya Eca ngomong gini Aku gak gak apa-apa sama dediku Gak ada masalah Tapi Gue tuh pengen ketemu sama dediku Gue peluk dediku Kita liburan bareng Tapi gue gak mau ada orang lain Gak mau ada materi gue Oh iya pernah ada Gue malah baru tau Setelah Kompres gue tayang Gue notif juga ketiban-tiban Pas gue baca Oh ternyata Eca pernah ngomong gitu Gue jujur Pada saat gue kasih klarifikasi itu Gue agak Duh ini boleh gak ya diomongin Ini boleh gak ya diomongin Karena Itu Kompres Pengacara gue juga gak ada disitu Jadi gue bingung Boleh apa engga Tapi yaudahlah gue Karena gue ngerasa gue bener Balik lagi dan gue punya bukti Gue omongin aja gitu Tapi berarti hubungannya Kurang begitu baik Kalau menurut orang-orang terdekatnya Untuk saat ini ya Untuk di akhir-akhir ini Itu Pokoknya kurang baik Jadi kurang harmonis aja intinya Katanya Tapi kan kita sempet Ada Dengar beberapa podcastnya Pak Dodi juga yang bilang Kalau Eca sering curhat sama Ininya gitu Kalau itu gak tau ya Karena gue gak kenal secara pribadi Sama perempuan itu ya kan Tapi Di akhir Hayatnya itu Sebelum dia meninggal Almarhumah Dia pernah bilang Katanya Ibu Tiri itu pernah bilang Apa Ya kemarin Pantesan dia curhat Katanya capek Hidup kerja mulu Saya percaya sekali Karena dia capek kerja Sekian tahun Artis papan atas Ratu FTV Pada zamannya Tapi gak punya apa-apa Capek karena harus menghidupi Sesuatu yang Tidak perlu dihidupi harusnya Bukan tanggung jawab dia Ya bukan dong Iya Udah bukanlah Sekarang udah Lu Wujud berbakti anak Gue berbakti sama orang tua gue Dengan cara apa Ya kita ngasih sama mampunya kita Orang tua tuh gak ada yang minta Lu orang tua lu minta Emang Celine gue pengen rumah dong Ada Tapi gak mungkin sampai kayak fatal banget Tapi kan ada aja Tapi kan gini Ada 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 beberapa orang tua yang Ada beberapa orang tua yang Tapi kita sebaik-baiknya Mungkin ya Kalaupun gue Nanti jadi orang tua anak gue Jadi sukses Gue gak mengharapkan anak gue tuh Bukan investasi gue Nah itu lah maksud gue Bukan Jadi kalaupun dia mau ngasih ke gue Alhamdulillah Kalau enggak kita gak mungkin Gokong Tuh kapasitasnya 1 juta Tapi gue minta 10 juta Gila namanya gue bunuh anak Ya kan Bo Itu yang mereka Tidak pernah mau tahu ke hal itu Mereka gak tahu Ecak tuh Sampai banting tulang kayak gimana Sampai semua dilakuin sama Ecak Buat keluarga Ternyata Yang dibela Mati-matian Malah mati-matian Matiin Ecak Gila Giliran udah dibela-belain begitu Tapi giliran dibutuhin bantuan ya Dibutuhin bantuan Cuman KTP Bapak Cuman KTP Akhirnya Harus terpaksalah Almarumah Jen Salimar Yang turun tangan Untuk memberikan jaminan Cuman KTP berat Cuman ngasih jaminan doang Yes Kak alasannya gak mau tuh Karena apa Gak tau Gak mau aja pokoknya Anak durhaka Anak bandel Eh banyak covidnya Keluaran dimana-mana Pada saat di kasus itu Dimintai KTP terjaminan Gak mau itu tersebar dimana-mana Dan pas diklarifikasi pun Iya Memang saya gak mau Orang dia bukan anak saya Dia nakal dia anak durhaka segala macem Oh tidak diakui anak Pada saat itu ada kata-katanya Banyak banget Kata-katanya tidak mau menjamin Tidak mau memberikan jaminan Terus kalau sekarang dia mau menjamin gala Aduh kutawa Aduh kutawa Aduh kutawa Aduh kayaknya Indonesia tau deh Mana yang Gala itu adalah Anak dari manusia Yang baik Hati saya tau Walaupun saya tidak kenal pribadi dengan bibi Tapi saya tau Gala adalah anak dari Pasangan manusia Yang punya hati Bersih dan pikiran yang sehat Jadi kita semua jadi netizen tau nih Gala harusnya jatuh kemana Anak manusia harus diurus sama manusia Jangan sama dajal Emosi Aduh aku kepancing boleh ngasih minum gue Eh tapi Tapi kan kamu waktu pemakaman dateng? Pas pengampang kemana aku gak dateng Karena posisi aku lagi di Singapura Oh gitu Terus karantina segala macem kan lama Tapi udah gue rancang nih semuanya Gue akan speak upnya kapan Gue karantina berapa hari Kan waktu itu masih 14 hari Tapi kan waktu pemakaman itu yang kita lihat sama-sama ya Itu kan begitu sedih dan merasa kehilangannya sekali Nah Pihak ibu tiri Vanessa Dan ayahnya Vanessa gitu kan Yes Sampai hampir mau jatuh Gitu Gue juga sekarang bisa Lina Aduh aku jatuh aku pusing Aku juga sekarang bisa Kalo ber... Duh bisa gak pak Aku jatuh aku pusing Bisa We can do everything we want Iya 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 Gitu Rasanya gimana gitu ya Oh iya Haues dulu saya Boleh-boleh minum 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 sok sok Nih kita langsung liat artikel ya Sikap asli puput sudrajat Makin terkuak sahabat Vanessa bongkar kelakuan ya Kamu itu wanita jahat dan tidak baik Jadi kamu kenal secara pribadi juga ke puput Tidak Saya tidak kenal secara pribadi Saya juga tidak mau kenal secara pribadi Karena saya takutnya jadi toxic di hidup saya juga Gitu Yang ngomong ini bukan saya aja Ternyata setelah saya bicara gini Keluarlah Mbak Meta Mana Mbak Meta Itu sahabatnya beliau Sahabatnya Mantan sahabatnya Ibu Tirinya Dan dia member-berkan Membeberkan semua bukti yang ada Ya kan Tentang masa lalunya Masa lalunya Tentang attitude Tentang perilakunya Si Ibu Tiri itu Dan itu berarti make sense dong Saya kan taunya Hanya dari Almarhumah Apa yang dicuratkan Oleh almarhumah Ke aku secara pribadi Baik itu melalui telepon Melalui voice note Melalui DM Ataupun Whatsapp Ya aku hanya tahu sebatas itu Gitu Jadi makanya Gue juga gak mau terlalu Speak up banyak Tentang si Ibu Tiri itu Kalo gue gak tahu Tapi pernah gak sih Echa cerita ke lu Atau curhat soal Ibu Tirinya Ya itu kan Seperti yang sudah kalian semua baca Itu sudah saya spill buktinya Saya kasih screen recordnya Biar pada kenyang Itu udah jelas Almarhumah tulis Apa disitu kan Mam tahu sendiri Semenjak ada dia gimana Mam tahu sendiri Dia bilang Gak sudi aku mam Mendingan mam yang jadi ibuku Berarti gue jadi bininya Dacu Gak mau Berarti mau dinikahin Gak mau Gak mau Gak mau Gitu Iya 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 Tapi Pernah Berarti selama berteman sama Echa Gak pernah ketemu sama pihak keluarganya Echa Emang sebegitu jarangnya Echa Sama keluarganya Karena gini Gue kan Tinggalnya gak di Netep di Jakarta aja Kadang gue di Singapura Kadang gue di Bali Dimana-mana lah No Medan Dulu tuh gue bisa dikatakan No Medan Karena dimana menurut gue itu Ladang basah ya kan Untuk mencari cuan Jadi aku akan ada disitu Iya iya Jadi gue juga gak yang Pengen tahu juga Karena gue udah ilfil duluan dengernya Iya 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 Pernah curhatnya banyak gitu ya Banyak banget curhatnya tuh banyak Biasanya Echa itu Kalo curhat itu Dia diteken sama keluarganya gitu Biasanya sih kayak Mam ini gimana ya Baru kemarin kirim udah minta lagi Untuk keperluan Oh dari segi materi berarti ya Ada aja kebutuhannya Gak harus dicukupi gitu ya Ada aja Terus mam ini gimana ya Kok aku kayak ngerasa Orang asing dirumah sendiri Bla 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 segala macem Akhirnya dia memutuskan Waktu ditutup kabur kan Oh gitu Karena kurang Karena ya gimana Karena Echa merasa dia Menjadi orang asing dirumah sendiri Orang asing dirumah sendiri Lu sekarang gue juga pribadi Kalo misalnya nih gue yang begini aja Yang udah jadi waria ya bok Keluarga gue masih terima gue loh Masih terima gue dengan baik Dengan gue disayangin sama emak bapak gue Emak keluarga gue semua support gue Apapun yang gue lakuin selama gue tidak membunuh orang Itu gue akan disupport Artinya gue yang udah serusak ini aja masih diterima Masa sih Echa Salahnya apa sih Salahnya apa Echa Gitu loh sampe digituin Dia kan tidak merugikan orang lain Dia tidak merugikan orang lain Dia yang ada malah merugikan dirinya sendiri untuk keluarga Emosi Bentuk dari tanggung jawabnya dia Dia merasa Dia merasa anak Punya tanggung jawab Berbakti sama orang itu Aduh emosi ratu Ya berbakti tuh gak hanya dari materi lah Moral moral dari Doa juga kan ya Iya Kita lihat nih ada artikel selanjutnya Artikel lagi Iya Banyak sekali nampaknya berita ini Banyak sekali ya Sahabat Vanessa Angel kritik rencana Dodi Sudrajat untuk tes DNA Gala Sky Jangan bikin malu diri sendiri lah Jangan anda bikin malu Bapak Jangan bikin malu diri sendiri Saya juga udah bilang udah keluar-keluar Tapi kalo memang tetep mau ada tes DNA silahkan Temuin saya kontak person saya ada di Instagram Saya yang biayai tes DNA nya Jadi kenapa gitu? Ya karena saya punya bukti bawa Gala adalah anak Vanessa sama Bibi Udah saya keluarin juga buktinya screen record nya ada Capture screen nya ada Iya 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 Jadi gini Untuk apa gitu Untuk apa yang harus saya tes DNA itu Siapa Bapak? Ya Jadi pada saat itu Jadi gini Ini mungkin banyak temen-temen yang belum tau Dan kalo ada saya salah nyebut karena mungkin emosi atau apa Maaf ya Pada saat itu Almarhumah tuh mau nikah sama Bibi Tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua nih Awalnya Dari kedua belah pihak Dari kedua belah pihak Awalnya ya Ini awalnya ya Akhirnya Memutuskanlah Vanessa untuk keluar dari rumah Untuk merintis apa Merintis dari awal Merintis dari awal lagi nih Dari nol lagi akhirnya Akhirnya Keluarganya Bibi tuh Merestui dan merubah Vanessa jadi pribadi yang lebih baik Ngebantu sedikit atau banyak itu gue tau Karena Vanessa sering curhat itu Ya Kabur nih posisi dari rumah Mereka melakukanlah nikah agama Dulu ngomongnya sama gue Siri ya ya Gue tuh gak tau antara bedanya nikah siri nikah agama Gue gak ngerti Karena gue gak paham kesitu Dia bilang gue inget banget Dia cuman bilang Mam kayaknya aku akan nikah deh sama Bibi Nikah apa? Kok nikah Neng lah Kamu ntar artis gimana nih? Rame lagi Kamu nikah abu dari rumah Engga mam nikah agama aja dulu Dia ada statement itu ke gue Nikah agama aja dulu Gak usah rame rame segala macem Kita kita aja orang deket aja deh mam yang tau Kata dia gitu Oke Mau kapan? Uangnya gimana? Ada gak? Ini di support sama bapaknya Bibi Tuh dia udah ngomong gitu Oh ya udah Kalau udah ada yang support cukup atau tidak Nanti aku nambahin ya Semampunya aku Aku udah bilang itu Akhirnya mereka melangsungkan pernikahan agama itu Apa sih nikah siri itu sama sama nikah agama? Kayaknya sih ya Nikah siri dan nikah agama Agamanya muslim Gue takut salah muslim ya Kalau muslim ya Sama ya oke Siri ya namanya Jadi nikah siri itu ya Dia melakukan nikah siri itu Dan itu hanya orang-orang deket yang tau Iya Itu hanya orang-orang deket yang tau Termasuk gue juga dikasih tau Tapi gue tidak bisa datang balik lagi Gue tidak tinggal disini pada saat itu Pada saat ada tragedi itu Akhirnya oke nih Gue tau dong berarti dia kapan nikah Gue tau tanggal tepatnya pun gue tau Ya Terus tiba-tiba udah nih Gue kasih sempet Neng nih ada callingan ya Ada FTV kamu disini Neng nih kamu ada bintang tamunya di Toksawa Pak Gue kasih ada Terus tiba-tiba nih udah berapa minggu Mau dua bulan kali itu ya Tiba-tiba dia ngechat gue Mam aku telat lagi empat hari Terus gue kaget dong Kan Gue gak nyambung nih Otak gue gak connect Gue bilang Neng kan gak ada callingan empat hari lalu Neng kok bisa telat maksudnya gimana Gitu Terus dia bilang Bukan shooting mam Aku telat mens empat hari Udah Hah Berarti kamu hamil dong Gue kaget Karena yang ada di otak gue Nikah ini kan Dia bilang nikah agama ke gue Jadi yang ada di otak gue adalah Nikah secara agama Agar tidak ada fitnah kumpul kebo Jadi gak boleh hamil Cong setau gue Oh Gitu loh gue kurang wawasan kesitu Iya 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 Aduh gue yang panik Aduh Neng gimana itu Kamu mana nikahnya agama lagi Sekarang kamu hamil Baru nikah sebulan Bisa-bisanya lo pakai hamil Baru sebulan lebih Belum dua bulan Udah bisa-bisanya telat empat hari Terus gimana itu Mana cuma nikah agama Gimana dong nih Udah jangan kasih tau siapa-siapa dulu deh Kamu mana kamu dikenal orang banyak Kamu artis terame lagi berita Berita kemarin meselesa terame lagi Gue udah panik nih Udah cuman orang deket aja yang tau Pokoknya kamu jangan ngomong sama siapa-siapa Gue tutup lah disitu Tiba-tiba almarhum bales Mam justru nikah agama tuh gak apa-apa Karena kan aku sah di mata agama Nanti aku tinggal nikah ulang lagi nikah Apa nikah negara Aku nikah sah Terus aku resepsi Talk chair kan bibi Ada dia kalimat itu Gue keluarin juga buktinya sengaja Karena pengacara gue mengizinkan itu Untuk gue blow up Gue blow up Terus dia bilang talk chair dong Berarti bibi kan sebulan Sebulan bunting Sebulan nikah Aku udah telat 4 hari Oh cucu aku bilang Tapi aku juga begitu sih Waktu nikah pertama juga sebulanan Aku udah langsung hamil Ya berarti kan Iya Tuh Kesel Tiba-tiba dia bilang Kor-kor Bunting Satu resepsi Bunting Berapa bulan katanya? Siapa tuh yang ngomong dari pihak? Saya gak tau ada Pocong lontong? Bukan Pocong lontong sama Ada temennya komplotannya Saya gak tau itu artis Bukan saya gak tau Saya rasa kalo kita turun ke jalan Sama perempuan itu Saya rasa orang lebih kenal Gue diadu gitu turun ke jalan Gue rasa orang lebih mengenal Siapa saya sekarang Daripada si perempuan yang bilang yang fitnah Vanessa Hamil duluan 5 bulan deh kalo gak sih Karena dia gak tau Dia gak tau Dia gak tau Gue gak pernah tau dia siapa Iya Dia gak tau Kan yang tau itu cuman orang-orang deket Iya Gitu loh Yang tau itu cuman orang-orang deket Ya benar sih Makanya gue ampe ngebela Ampe segitunya Gue ampe ngebela ampe mati-matian Karena gue tau apa yang terjadi Ini nih Benang nih kusut Harus kita lurusin Sesuatu yang benar Jangan disalahkan Dan diiakan lagi Emak keluarganya kan gila Atau benar kenapa ya kayak begitu ya Maksudnya Benar ku naon sih Orang teh udah Orang teh udah tenang gitu ya Bukannya didoain Bukan didoain Dikonserin pemirsa Udah gitu mirisnya lagi tuh konser 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 gue gak tau namanya Ibiratnya konser apa Lebih rame lagi Lin Dari meet and greet gue tahun lalu Masa sih? Iya Meet and greet gue tahun lalu Itu kayak cuman Cuman 100 orangan lah yang datang 80-100 orang lah Karena FDC nya lakunya segitu Iya Terus tiba-tiba pas kemarin gue liat Orang yang meninggal Dikonserin Anjir Satu ballroom segitu Penuh orang Astagfirullahaladzim Gimana otak kalian Ya ampun Itu mah buat nyewa ballroomnya Emang mendingan duitnya bisa buat Ya makanya Mendingan duitnya kan bisa buat Mungkin makam yang mau di keramik Atau mau diapain Atau buat Sumbangin Kayak anaknya tim piatu Emosi Tapi menurut kamu nih kan Soal tes DNA galak nih Pengen apa sih sebenernya Kok galak di TSDNA Ya mungkin Mungkin ya gue juga gak tau Karena secara gue gak kenal secara pribadi Sama pihak sana Mungkin dia pengen kayak Ehm Membuktikan nih Karena kan Dia percaya dengan gosip Katanya Vanessa tuh hamil di luar nikah kan Mungkin dia pengen membenarkan itu Tapi kan gak bahaya sebenernya kayak gitu Ya Allah itu kan aib Itu kan aib Anaknya dan anaknya juga Dan kasihan juga Atau anaknya nanti kalau udah besarnya bagaimana Nah kasihan mentalnya segala Lagian sekarang kalau misalnya dibilang aib juga bukan Karena gak bener Emang tidak bener Cuman maksudnya itu kan Itu kan jadi kayak Gini loh Ngejelekin anak Kita mah ya kalau lagi ngomongin orang yang udah Yang udah gak ada Nih kalau gue ya di keluarga nih misalnya Eh jangan di ngomongin dia makan udah gak ada Oh iya bener juga Selesai kan Ini mau di TSDNA Ini mau di TSDNA Makanya saya jabanin Bapak Saya yang bayarin Bapak Mau di rumah sakit mana tinggal pilih Saya yang biayain TSDNA sampai selesai Biar malu sendiri kamu Bapak Tapi menurut Kamu nih ya Pak Dodi ini sebenernya setulus itu gak sih Untuk merawat gala Balik lagi Kalau saya sih hanya bisa komentar Kita hati gak ada yang tau ya Lin Hatinya dia niatnya apa Fikirannya jalannya kemana kita gak ada yang tau Tapi kalau menurut pandangan saya Sebagai netizen Kita punya kacamata Pandangan sebagai netizen Ya kita tahulah Mana yang tulus Mana yang tidak Ya sih ya Tapi kan Seperti itu Kalau pandangan dari Menurut kamu yang sebelum-sebelumnya gitu Tentang anak-anaknya dia yang diurus Kayak gimana Mungkin gak dia bisa mengurus gala juga seperti Menurutku pribadi Tidak mungkin Jadi Menurutku sih tidak mungkin aja Jadi kurang tepat gitu ya Jadi kurang Intinya gini Kan kita harus tau dong Pada saat kita mau Take over atas something Yang kita pengen ambil Alih untuk tanggung jawabnya Itu kita harusnya Ada tolak ukur ke diri kita sendiri Mampu atau tidak kita untuk Tanggung jawabkan hal itu Kalau kita tidak mampu Mempertanggung jawabkan Apa yang kita minta Janganlah ribut-ribut Minta Hak asul lah Apa segala macem gitu Gak baik Tapi kan dari Aku nangkap dari Chattingan ya Posting-postingan Apa kayak gitu juga Dari yang kakak bilang Itu aja udah mencerminkan Kalau Eca pernah bilang Kalau Eca nih yang selalu harus Ngebantu pihak keluarganya Karena Pihak itu tidak bekerja Tidak ada yang bekerja Hanya Eca aja yang bekerja Nah Untuk membiayai Nah terus ini maksudnya Kalau misalnya mau gala Diambil juga ke pihak situ Terus Gala harus ngebiayain keluarganya Ya kayak gitu Kan gak ada kerjaan Gak ada kerjaan Katanya sekarang dia owner Di salah satu perusahaan Katanya Ya tapi sekarang akhirnya kan Kita jadinya Jadi kita masyarakat Punya opini sendiri nih Akhirnya kayak mikir Kita semua jadinya mikir nih Pasti semua di Indonesia Masyarakat Indonesia tuh Pasti mikir Beropini sendiri Berpendapat sendiri Bahwa Ya iyalah Mau akasunya jatuh ke tangan dia Kan ada uang donasi Ada uang apa Uang otomatisnya dikendali dia Jadinya kan kita seuzon Kan gak baik Kayak gitu Gak baik Aku walk out tuh biar rame Gak lah Seperti itu kan Gila-gilanya Ya sebenernya gak boleh Tapi kalau mau seuzon Takutnya ada banyak netizen Yang ngomongnya begitu Nah kayak gitu loh Dosa pak Lakinya keluar nih Kalau emosi Astagfirullahaladzim Kita lihat ada artikel lagi Makam Vanessa Angel terancam dipindahkan Dodi Sudrajat Sosok ini siap hadang sebut bakal demo depan kuburan Sosok apa itu Pocong lontong Gak lah canda Ya aku kan bekas lontong Tapi aku ngaku Eh tapi tanggapannya apa sih Kok Vanessa makamnya mau dipindah-pindahin segala Itu juga menjadi salah satu trigger saya untuk speak Dengan bukti yang saya punya dengan bukti yang ada Kenapa gitu Ya lu makam udah tenang orangnya udah jangan diusik Masa mau dibongkar lagi Masa mau dibongkar lagi dipindahin dengan alasan katanya mimpi Eh who knows Who gonna know your dreams Eh tapi aku juga dimimpiin kalo gitu Dimimpin apa? Dia gak mau dipindahin maka Iya aku juga bisa dong Iya dong Gue juga bisa bilang statement Makanya kan who gonna know your dreams No one knows gitu Itu cuman lu Sekarang gue juga aja bisa bilang mimpi Ya ampun aku dimimpiin mau dikawinin sama Sultan dari Arab Padahal engga Ya ya who knows Namanya juga mimpi Ya udah mimpi mimpi aja terus tuh suruh mimpi selama hidupnya ya Biar gak usah bangun-bangun kalo bisa Kali jadi nyata Kita lihat ada artikel banyak sekali artikelnya Banyak sekali Bantah tuduhan Tiara Marlin yang bilang Vanessa hamil duluan Sahabat lama Vanessa saya tau apa yang terjadi Oh jadi yang dimaksud adalah ini Oh saya tidak tau ini siapa sih artisnya Oke Menurut kamu kenapa dia bisa memberikan statement kalo Eca hamil di luar nikah Nah itulah saya tidak tau kenapa bisa tiba-tiba ada statement itu pada saat live Karena banyak orang yang take saya Terus tiba-tiba Dia bilang hamil duluan Itu kan berarti dengan statementnya yang ada nanti bisa diliat sendiri di feed yang beredar Saya gak tau itu pemikiran dari mana Otak ya siapa dibalik itu saya tidak tau Karena selama saya kenal Vanessa Saya tau kok Vanessa main sama Celine aja saya tau gitu Main sama Feby sama Feby Saya tau Vanessa main sama siapa aja Tapi saya tidak pernah tau Vanessa kenal dengan dia Kenapa dia bisa punya statement itu saya gak tau Gitu loh Makanya aku bilang aku pede Gue bilang gue bisa buktiin Ya karena memang gue pegang bukti gitu Bahkan kemarin pas Kemarin kalo Celine sempet tau itu ada di tiktok sempet gue spill juga masalah yang surat-surat banyak itu Sebelum akhirnya gue kasih ke pengacara gue Terus sempet gue spill Ada surat rumah sakit juga dari rumah sakit juga Itu kan cek kandungan Telatnya berapa hari bener gak dia Ternyata bener kok terbukti dia gak hamil duluan Emang bener ya Emang bener ya emang bener Apa yang dia omongin sama Eca Kan kalo dokter kandungan SPOG tuh pasti tau Ini udah HPLnya kapan, hamilnya kapan Kan ada tanggalnya semua jelas kan Iya Udah Iya bener-bener juga sih Cuman mungkin karena dia taunya nikahnya pada saat itu gitu Dia gak tau pada saat sebelumnya gitu mungkin ya Nah itulah Iya tapi ini kan karena keberanian kamu sendiri untuk speak up ya Jadi banyak netizen yang simpang seher gitu kan Ember 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 Terus gimana gitu dihujat Ah gak apa-apa gak masalah Apalagi gue dibilang Jadi gini ini lucu Oh iya aku mau ngomong aku mau cerita Biar aku gak capek Klarifikasi lagi diulang lagi diulang lagi Katanya Celine aku bawa kabur uang asuransi 6 juta Aku nipu orang Hah? Katanya Celine Yang ngomong tuh siapa? Ada netizen Jadi gini Dulu gue memang pernah jadi agent asuransi Di salah satu perusahaan besar di Jakarta Ya kan? Ya Disini gue hanya marketing Balik lagi gue rasa kita semua tau Ya Kalau aku tanya Celine siapa yang berhak untuk menolak asuransi Marketing atau perusahaannya? Ya perusahaan Oke Bukan marketingnya Bukan kuasa marketingnya Gue disini hanya menjual untuk cari cuan Menjual polis cari cuan Jadi pada saat nasabah ini mengajukan polis asuransi Terus ternyata dia ada pre-existing condition Dimana dia sudah punya penyakit yang tidak di cover pada saat dia Karena gak perlu medical check up Karena ada masa tunggu Ternyata tidak di cover Dan itu ditolak Dan itu asuransi Karena tidak Ada lolos proses underwriting Dan itu ditolak Nyalahinnya ke gue bo Jadi dibilangnya lu yang bawa kabur Dibilangnya gue yang bawa kabur uang 6 juta Makanya semalam gue live Gue live itu embanking gue liatin Jadi gue menurut gue udah tidak perlu Mau kalo gue klarifikasi lagi Gue udah klarifikasi sampe berkali-kali sampe capek Mulut gue sampe bilang sama pengacara gue ini gimana sih Dia masih Dan itu kasus lama Itu kasus lama Udah berapa tahun 3 tahun apa 4 tahun Gue lupa Itu tiba-tiba di up lagi Sekarang ada video Ada lagi video yang gue Sumpah di atas Quran tidak akan kabur Nah kalo itu Itu adalah perempuan gatel Yang nikah sama kakek gue Kakek gue tuh kolongol merat Selin Kakek gue Ada perempuan gatel Mepet ke kakek gue Dinikahin sama kakek gue Ya kalo kamu nonton ya Perempuan gatel Ya janda gatel Saya tidak bilang semua janda di Indonesia gatel Gue dong Engga Gue juga Gue lebih gatel dong kalo lu segitu gatel Saya tidak bilang janda itu buruk tidak Ini hanya satu yang tertuju Yang nyebarin video saya pada saat di Quran Itu urusan sudah selesai Kamu datang ke rumah saya Kamu datang ke rumah kakek saya Kalo berani kalo tidak tau malu Saya tau tujuan kamu Untuk menguasain harta kakek saya Untuk balik nama rumah Saya tau Saya masih ada chatnya Jangan sampe tuh saya bongkar lagi Ya kamu sudah bongkar video yang sebenernya itu sudah selesai Kasusnya dari kapan tau sudah selesai Tapi kamu bongkar saya bisa bongkar lagi Kamu yang malu Ya ibu N Ya ibu N Tuh ibu N siapa tuh Emosi minum dulu sebentar Walk out juga nih ya Seru ya ceritanya ya Seru banget Bo Gue sampe tidak bisa berkata-kata loh gue jadi bengong Ya we have no words for this case gitu Udah-udah kayak never ending story Sampai gue tuh bilang gini ya Maksud gue kayak itu kasus udah selesai Itu udah ya everyone has mistake gitu Udah entah di nanti akan datang besok pasti ada Dan gue sudah klarifikasi itu dan itu sudah selesai Makanya pada kayak netizen Gue tidak pernah minta pembelaan Bahkan gue selalu bilang gue gak cari follower Lu unfollow gue silahkan Gue tidak cari follower Gue tidak cari nama Sebelum ada kasus ini gue udah ada nama Udah ada berita artikel tentang gue banyak bisa dicari Dari tahun 2000 berapa gue udah ada artikel gitu Cuman memang gue yang tidak pernah mau tampil di publik Gue yang tidak pernah mau Terus tiba-tiba dibilang kayak gitu Diterpak gosip itu Netizen pernah ngebela gue nih ceritanya Lin Udah report aja rame-rame akunnya Stop Gue bilang gak usah direport Karena kita gak pernah tau nih Akun itu cari makan dari situkah Dari endorse kah Dia akhirnya punya keluarga harus ngasih makan Dengan berita yang diviralkan Menurut gue gak masalah Kalau orang bisa dapet rejeki dari jeleknya nama gue Ya silahkan Kalau perlu netizen semua rame-rame Repost, repost, repost Supaya apa? Supaya makin viral Berita jelek tentang gue Nama gue Jadi mencuat Tumpah meruah ke seluruh Indonesia Ya Keuntungan buat kalian juga kan Jadi buat UMKM Kan juga bisa aku promoin secara gratis Karena gue tidak cari makan dari situ Iya Bener juga ya Jadi lu gak Gak pengen nge-report itu silahkan If you want to talk Then talk gitu ya You go ahead Gue gak bisa kontrol apa yang terjadi Gue gak bisa kontrol everyone Gue gak bisa kontrol mereka semua Gue hanya bisa kontrol diri gue untuk menyikapinnya seperti apa Lu gak mau ada niat untuk ngelaporin orang-orang Mau ngapain dilaporin Habisin duit gue bayar pengacara buat ngebela Vanessa Saya udah mau 50 juta Bang Ken taro diskon kek Tapi lu gak takut untuk lu dituntut sama Ya mau ngapain Dia punya bukti Ya gue punya bukti Gue bilang gue punya bukti Kalau memang gue udah ada kuasa hukum Gue juga bilang Gue gak mau ngebela terus jadi bumerang buat gue Gue gak mau That's why gue hanya keluarkan bukti yang memang sama pengacara gue boleh dikeluarin Gitu loh Jadi kalo memang misalnya mau dituntut ya silahkan urusan sama pengacara saya Seperti itu Ada gak sih kata-kata yang mau lu sampein buat Pak Dodi Saya tidak kenal secara pribadi Ibu tirinya mungkin Ya Allah Akbar kuncinya kita menjalani hidup Semua manusia tuh pasti gue juga bilang kan Gue nih busuk Gue nih bekas lontong internasional Tapi gue lontong pinter Gue nabung gue bisa beli rumah Gue bisa beli segala macem Kita tuh kuncinya cuma satu Have courage and be kind Menjalani hidup udah itu aja Lu baik Lu gak punya penyakit hati Lu tidak punya pikiran negatif Lu dimanapun akan terima kok Akan diterima oleh masyarakat Dimanapun lu sekalipun ada berita buruk Tentang lu lu gak perlu repot-repot Membela diri lu sendiri Orang lain yang tau kebenernya pasti akan ngebela Gue diterpa berita buruk itu Gue gak repot-repot Malah gue like Gue komen di video-video itu Yang bilang gue nipu Gue like Gue komen Cuman gue like Eh lucu ya hiburan Selesai Yang lain selebihnya Keluarga gue komen disitu Teman-teman deket gue Orang akan ngebela Orang akan tau mana yang pantas dibela Mana tidak Vanessa selama hidup di fitnah A, B, C, D Sampai ke Z Sampai capek Ada gak Vanessa sama bibi Ngasih pembelaan tentang dirinya Gak ada loh Ya udah lah ya gitu Udah aja gitu Tapi pada saat dia meninggal Lihat teman-temannya yang pada ngebela Karena tau kebenarannya Merinding akunya Aku juga gitu sih Punya Pikiran kalau misalnya ada berita ini Berita ini Ya udah lah lu gak mau ngebela diri Gak mau kan Gak perlu ngebela diri Maksudnya hanya orang yang Yang penting orang-orang yang gue sayang Yang di dekat gue Nah Tau kita gimana Mereka tau gue gimana gitu Ya gue sebodoteing deh orang yang gak kenal Sebodoteing Mereka share gak baca tenang eh Thank you Kim Thank you udah sharing disini Nanti kalau ada perkembangan case Bisa datang lagi Boleh Thank you ya By the way Pokoknya Apa tuh Pokoknya kita Intinya gini Kalau kita merasa kita benar Kita tidak perlu repot Cari pembelaan Cari klarifikasi Kalau orang benar tuh pasti ada aja jalannya Orang yang salah Yang repot cari klarifikasi Dan cari pembelaan Karena dia tau dia salah Makanya dia repot cari klarifikasi Dan pembelaan Dan pembelaan Dan pembersihan sama baik Terima kasih Oke thank you for watching guys Thank you for watching Mwah